Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahir Hamidi berlapang dada dan menyerahkan kepada ahli UMNO terutama Akar Umbi untuk membuat penilaian berhubung dakwaan Datuk Seri Tajudin Abdul Rahman. Tajudin yang membuka mulut selepas dipecat jawatan Ahli Majelis Kerja Tertinggi MKT UMNO mendakwa beliau adalah saksi hidup yang pernah menyaksikan Ahmad Zahid mengetuai gerakan ahli-ahli Parlimen UMNO untuk menyokong Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Namun kata Ahmad Zahid, sama ada Tajudin bersialkan benar atau sebaliknya perlu diputuskan oleh ahli-ahli sendiri. Jika anda tanya saya, apa yang saya boleh nyatakan hanyalah terpulang kepada ahli UMNO khasnya Akar Umbi untuk buat penilaian sama ada itu benar atau ada sedikit kebenaran katanya kepada media di luar perkarangan Mahkamah Jalan Duta selepas selesai perbicaraan rasuah, biasa nakal budi untuk hari ini. Dalam pada itu, Ahmad Zahid memohon semua pihak menghormati pelembagaan UMNO dan peningkiran Tajudin sebagai MKT juga selaras dengan kuasanya sebagai Presiden UMNO. Ketika ditanya, jika Tajudin akan berdepan dengan apa-apa tindakan, Ahmad Zahid menyerahkannya kepada lembaga disiplin UMNO seandainya ada sebarang aduan. Ahmad Zahid yang juga ahli Parlimen Bagandatuk juga hanya tersenyum ketika disoal tentang gerakan segelintir pemimpin UMNO sebelum ini yang mahu beliau berundur. Sebaliknya beliau berkata tidak tahu menahu berhubung dakwaan itu. Saya tidak tahu tentang mesyuarat itu ujarnya secara ringkas.